Sindikat penipuan yang melibatkan warga negara Nigeria dan WNI dibekuk polisi di apartemen kawasan Jakarta Utara. Para pelaku menipu jutaan rupiah dengan mencatut bea cukai Bandara Soekarno-Hatta. Tiga warga negara Nigeria dan dua WNI ditangkap tim Garuda Satuan Reskrim Polresta Bandara Soekarno-Hatta saat berada di sebuah apartemen di wilayah Jakarta Utara. Kelima pelaku merupakan sindikat penipuan melalui jejaring sosial mengatas namakan bea dan cukai Bandara Soekarno-Hatta. Para pelaku menyasar korban melalui pertemanan di dunia maya. Setelah tiga bulan berkomunikasi pelaku berpura-pura akan ke Indonesia dari Amerika Serikat dengan membawa uang 4,2 miliar rupiah. Pelaku kemudian meminta korban untuk mentransfer uang sebesar 17,6 juta rupiah sebagai biaya administrasi pengurusan di kantor bea dan cukai. Untuk meyakinkan korban, seorang pelaku WNI menelpon korban dan mengaku sebagai pegawai bea dan cukai Bandara Soekarno-Hatta. Pelakunya ada tiga ya warga negara asik, ada dua warga negara Indonesia berdua, masih satu DPO yang sekarang memang berada di Afrika sana. Dia adalah otak daripada kejahatan ini karena tugasnya, perannya adalah dia memprofiling, mencari siapa yang menjadi korban-korban melalui dunia maya, melalui media sosial yang ada. Dari penangkapan kelima tersangka, polisi juga menangkap empat pelaku lain di Garut, Jawa Barat, serta Surabaya, Jawa Timur. Para pelaku dijerat pasal penipuan serta undang-undang komunikasi dengan ancaman hukuman enam tahun penjara. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, AY News melaporkan. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, AY News melaporkan.